Siapa yang tak kenal dengan penyanyi kondang Mayang Sari? Sosok yang penuh kontroversi itu Bak tak pernah hilang dari ingatan netizen. Setelah disebut sebagai pelakor karena sukses merebut hati Bambang Trihat Mojo, pamur Mayang Sari Bak terus bersinar. Meski namanya tenar karena kontroversi, Mayang Sari rupanya tak mau ambil pusing. Pasalnya Mayang Sari selalu berpikir jika kehidupan pasti diwarnai pro dan kontra. Lain halnya dengan kasus pelakor, Mayang Sari mengaku baru bisa dibuat pusing usai foto vulgarnya tersebar di internet. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, tragedi tersebarnya foto Mayang Sari hanya menggunakan celana dalam rupanya masih terus ramai dibicarakan. Akibat tersebarnya foto hampir telanjang tersebut, Mayang Sari harus lela bertahun-tahun menanggung malu. Image Mayang Sari sebagai wanita terpandang dari istana cendana pun perlahan hancur. Ada satu foto yang mungkin sampai sekarang masih beredar, aku cuma pakai underwear doang, kata Mayang Sari. Kesialannya tak berhenti sampai di sana, Mayang Sari juga dituduh telah menyebarkan sendiri foto tersebut ke media sosial. Itu menurut aku hal gila yang dilakukan dan kalau aku ceritain pun gak mungkin akan percaya. Karena itu sama sekali bukan dari aku yang menyebarkan, kata Mayang Sari. Padahal diakui Mayang Sari, foto tersebut tiba-tiba saja hilang dari tempat penyimpanannya. Yang jelas file itu hilang dari rumah aku, ucap Mayang Sari. Usut punya usut, Mayang Sari pun mengingat siapa saja yang memiliki akses untuk membuka ponselnya. Aku tahu pelaku kerja sama orang lain. I don't know who, aku gak tahu siapa, dia bekerja sama dengan orang rumah, ujar Mayang Sari seperti dikutip dari kanal Youtube Maya Al-El Dul TV. Meski begitu dia bersyukur masalah ini tak membuat rumah tangganya dengan bambang terihat mojo hancur. Aku harus meredam semua-semuanya. Kalau orang udah gak suka yang gak suka. Yang penting aku sekarang baik-baik aja sama suami, kata Mayang Sari.